Saat ku buka, ternyata hari ini begitu sulit bagiku. Saat perjalananku, lelahku, tak semulus perjalanan yang seperti kalian bayangkan, dan tidak semudah membalikan kelapa tangan. Semua lelah, letih, terkadang merasa lemah, merasa sendiri, jenuh, semua bercampur menjadi satu. Perjalanan ini begitu sulit, aku merasakan, aku frustasi, aku merasa gagal, aku menyalahkan diriku, tidak mau menyalahkan orang lain. Tapi aku, meskipun di kegelapan ini, meskipun sendiri, dan meskipun harus tertati, aku harus bangkit, aku tidak lemah dan bukan pecundang, dan aku terus berjuang hingga matahari terbit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya lemas nih, kalian pasti tahu dong kenapa saya lemas. Karena perjuangan saya, sedih sebenarnya kalau diseritakan. Ya, tapi inilah namanya hidup ya, penulik kaliku. Segala sesuatu itu ada rintangan, cobaan ya. Jadi disini guys, saya mau mengklarifikasi masalah tentang akun Instagram ya, yang saat ini sedang viral, banyak yang tanya juga di komentar. Kok saya di blokir? Kok pastor nggak bisa dibuka? Ini, ini sebenarnya pastor sudah ngalami musibah guys. Ya, tapi saya tetap selalu excited kok. Tetap promo, sekarang saya lagi menggunakan Instagram yang biasa dipegang admin, saya pegang yang followernya baru mau 200k sih. Itu pastor kemarin, saya lagi paid promote ya. Dan Alhamdulillah itu paid promote-nya cukup bagus, cukup baik, sehingga followernya naik drastis. Sampai saya terakhir itu, nge-post, saya akan bagikan iPhone 6, kalau 100 ribu like gitu. Dan itu hampir 100 ribu like. Saya cukup senang banget itu. Jadi saya tidur, setelah saya tidur, bangun tiba-tiba akunnya harus dipulihkan seperti itu. Sebenarnya ini cukup sedih ya. Karena ini perjuangan saya, pastor menemani hari saya. Pastor itu saya buat sebagai wadah, saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang, bisa saling berbagi pendapat, menemani saya lah. Sebenarnya bukan akunnya sih menemani saya, tapi kalian-kalian semua yang selalu menemani saya, yang selalu membuat saya semangat untuk buat melayani, membuat produk yang murah. Terus pokoknya semuanya sedih, senang, duka, capek, lelah, bahagia, semuanya campur aduk lah di akun itu. Jadi saya mau mengklarifikasi masalah akun Instagram tersebut ya guys. Jadi saat ini saya sudah mengajukan banding ya terhadap Instagram. Saya sudah kirim via Gmail. Karena itu memang akun Instagram saya real. tidak pernah ada akun robot, saya tidak pernah pakai chat apa, pakai nge-cheat lah, nge-cheat-nge-cheat like, nge-cheat-nge-cheat segala macam lah. Karena itu memang akun real, dan disitu juga para member dan netizennya semuanya real, semuanya bisa komentar. Saya suka baca komentarnya kadang sebelum tidur, saya cukup sedih, terpukul, down. Tapi itulah guys, ya segala sesuatu ya saya harus saya hadapi. Karena ya memang saya memulai bisnis saya dari nol ya. Jangankan hanya karena akun. Ya saya juga sempat kalau masalah. Sekarang kan lagi puasa nih. Ya mudah-mudahan kalian semua puasanya full ya. Sampai sedetik ini sih, Alhamdulillah karena saya juga pada full puasanya. Saya ada satu cerita tadi nih, di abis sholat asar. Dimana ceritanya ini, ya terbesit di hati saya gitu. Loh, kan biasanya tuh jam-jam asar, mau ketemu maghrib, kita jam lapar-laparnya, jam ososnya. Ya saya pikir, saya ini udah biasa nahan lapar gitu. Nahan lapar, ya memang karena tidak ada makanan gitu. Saya udah biasa nahan lapar, nahan haus gitu. Ya kalau saya nggak kerja, nggak berpikir, mungkin saya nggak makan. Jadi di waktu kecil saya tuh saya sering nahan lapar, sering nahan haus. Jadi menurut saya, ya mental saya udah terdidik dari kecil lah. Jadi mungkin jangan karena PS Store ada sedikit trouble, saya langsung down. Saya langsung frustasi, saya terus nggak mau ngelakuin apa-apa. Ya saya nggak maulah menjadi mental pecundang. Untuk itu saya mau mengklarifikasi disini saudara-saudaraku. Meskipun PS Store dalam pemulihan, saya terus berusaha ngelakukan terbaik. Saya terus promo di Instagram yang cabang, saya terus promo. Saya terus berusaha gimana supaya tetap bisa berkomunikasi dengan kalian. Dan Alhamdulillah saya tetap excited. Karena apa? Karena kalian turut mendoakan, kalian turut prihatin, kalian turut berempati, bersimpati. Semuanya luar biasa, luar biasa. Saya cucapkan luar biasa. Mungkin tadi saya meeting juga, saya bilang kalau bisa, ya kalau orang tawar kasih, tawar kasih. Yang penting mereka puas dengan pelayanan kita. Dan ini kita jadikan satu gambaran di mana kita harus berusaha lebih. Kita harus lebih excited. Kita harus lebih promo. Kita harus melayani dengan baik. Jadi ini jadikan cobaan ini, ya jadi kita lebih baik. Bukan kita down gitu. Jadi gitu juga. Ini saya tarik diri saya sendiri. Ya otomatis biasa mungkin saya tidurnya 8 jam, 9 jam. Mungkin sekarang 4 jam, 5 jam. Agar bisa ngakuan hal-hal yang bisa bersama kalian lah. Berkomunikasi dengan kalian. Disini saya merasa buat saya, kalian selalu ada buat saya gitu. Walaupun PS Store menghilang, saya merasa kalian itu ada buat saya. Makanya tadi sekretrim kreatif juga saya bilang, tolong yang di unboxing langsung dibagiin adiahnya. Maksud gini, tadi kayak ada Xiaomi S2 ya, ini. Xiaomi S2. Ini kan beneran keluaran baru ya 2018. Dan ini keren banget, ajib bener. Keren banget, ajib. Eh, nggak apa-apa ya, selain klarifikasi, sekalian beneran. Karena ini beneran mau dibagikan. Nanti kalau PS Store pusatnya kembali, insya Allah saya langsung bagikan iPhone 6-nya. Ini 10 unit. 10 unit guys. Ya, 10 unit jangan takut. Ini sambil saya, ada pisau nggak bro? Pisau, bro, atau apa gitu yang tajam. Ini bagus banget loh. Ini new, Redmi S2. Ya, bagus. Nanti saya unboxing. Dan ini di unboxing langsung saya kasih sama kalian. Ini langsung saya kasih. Nanti caranya gampang banget. Ya, pertama, untuk jadi pesertanya. Ini beneran, dia seperti iPhone X. Bener. Nanti saya bandingin nih sama iPhone X. Ini beneran, saya mau kasih buat kalian lah. Jadi meskipun kita ketimpa musibah, musibah, jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Jadi, ini langsung saya kasih kepada kalian caranya dan syaratnya gampang banget. Yang pertama, kalian cukup like channel ini. Kalian cukup, waduh, pisaunya sorry ya guys. Pisaunya kayak gini. Karena kita merakyat guys. Ya, jadi ini langsung kita unboxing ya. Nggak apa-apa dua kali. Cuman ini langsung biar saya bagiin gitu. Jadi, caranya gampang banget. Kalau kalian mau dapet ini, ya. Mau dapet ini langsung saya kasih. Nanti juga saya umumin. Nih, saya unboxing dulu. Ini, ya Alhamdulillah. Lumayan, lumayan bagus. Dan di sini kalian cukup mendapatkan Rp 2.150.000. Rp 2.150.000. Ditulis ya, di sini. Oke, di sini ya kawan. Sobob, tim gratif saya kadang gitu. Kalau sayang ini nggak ditulisnya. Kalau dia nanti ngedit, tulisnya semua lengkap guys. Oke, ya. Jadi, oke. Ini Xiaomi Redmi S2-nya bisa saya bagikan langsung. Wow, lihat nih. Oke. Bisa lihat. Ini yang paling amazing. Wow. Ya, bisa lihat ya. Ada beberapa warna sih. Bisa kita lihat warna lain. Ya, boleh dilihat sambil lihat warna lain. Saya baca dulu warnanya. Saya baca. Minut luar. Dual sim boleh. Saya lagi cari warna. Gold. Gray. Gray. Gold. Oke, kita buka yang grey. Boleh. Nih. Kalau misalnya nanti. Pokoknya saya beneran doain deh yang terbaik. Saudara-saudaraku, teman-temanku. Member PS Store. Supaya PS Store kembali pulih. Atau ada yang punya kritik saran. Bagaimana supaya segera pulih. Mohon ya. Karena itu sinkron kok. Ke Gmail saya sinkron. Terus itu yang pegang cuma saya. Sama admin Arthur. Ya, Ilham Raji. Jadi, memang. Akunnya udah bener-bener kuat banget kita buat. Cuman, kemarin kita buat memang itu akun bisnis. Supaya nggak di privat-privat. Biar supaya orang lebih yakin. Orang bebas masuk. Jadi, boleh bantulah. Di komentar. Kira-kira apa yang harus saya lakukan. Supaya agar Instagramnya kembali. Mohon ya. Saudara-saudaraku semua. Supaya. Akun Instagram PS Store kembali. Saya makin excited berkarya. Makin excited melakukan terbaik. Ini untuk unboxing warna grey. Jadi, apabila ingin mendapatkan ini. Jadi, selain klarifikasi. Ini juga langsung saya bagiin. Nanti di komen saya akan pilih. Bagiin yang mana. Oke. Ini. Langsung saya bagiin. Jadi, ini beneran saya bagiin. Ini seperti iPhone X ya. Ini grey-nya. Saudara. Caranya gampang banget. Apabila mau langsung ngedapetin ini. Kalian cukup like konten ini. Supaya biar lebih banyak yang nonton. Kenapa PS Store saat ini menghilang. Jadi, kalian cukup like, subscribe, dan share. Like, komen, share, dan subscribe channel ini. Lalu, tulis di kolom komentar. Eh, jangan lupa juga. Kalian, untuk sementara, yang mau jadi peserta harus follow PS Store Jakarta dan PS Store Batam. Ya, disini tulisannya. Tolong dibuat item kreatif. Disini nih. Disini PS Store Jakarta. Disini PS Store Batam. Itu syarat-syaratnya. Jadi, gampang kan guys? Sekali lagi, persyaratannya adalah cukup dengan like konten ini. Lalu, share, komen, dan subscribe tentunya ya. Jadi, supaya kita terus berkarya. Terus melakukan yang terbaik. Dan ini beneran dibagikan. Nanti, saya share. Juga saya buat kontennya lagi. Untuk bagi-bagi ini ya. Nanti saya lihatkan komen-komennya yang bener. Jadi, memang semua memenuhi syarat. Jadi, syaratnya itu gampang banget kan? Gak banyak-banyak. Lalu, syarat yang terakhir, yang ketiga. Kalian cukup di kolom komentar. Ya, komentar. Kalian dari kota mana. Nama, kota mana, dan Instagram kalian apa. Jadi, kita bisa cek. Kalian itu follow Instagram kita gak sih? Kalau kalian follow, kalian subscribe. Jadi, kemungkinan menang bisa besar. Jadi, persyaratannya kalian tulis nama, alamat. Lalu, nama Instagram kalian di kolom komentar. Baru, misalnya, ada yang punya usulan. Dan, agar Instagramnya kembali, boleh juga terterakan di bawah ya. Yang membantu, nanti kita kasih hadiah juga ya. Jawaban yang membantu atau yang bisa membantu, apalagi? Kita kasih hadiah. Karena, memang, Instagram itu fenomenal ya. Followernya udah mau menuju 800k. Dan itu semua follower aktif. Luar biasa. Luar biasa. Pokoknya saya bener-bener luar biasa. Itu follower aktif. Biar gak bosen di iPhone, boleh sambil promosi kita di Android. Tetep jelas gak kira-kira di Android? Tetep jelas gak? Tetep jelas gak? Tetep jelas gak? Tetep jelas ya. Jadi, saya butuh doa lah. Doa, butuh saran apa yang harus saya lakukan. Karena passwordnya, kita udah yang bener panjang. Kita juga buat biar senyaman mungkin. Gitu juga dengan, dia singkron ke Gmail juga. Jadi, mana tahu punya saran kan? Supaya bisa kembali. Desainnya boleh lihat ya, Kak? Oke, boleh lihat sendiri. Boleh lihat hampir sama. Jadi, bantu yang mau jadi peserta biar saya cepat gitu. Soalnya gini loh. Saya mau cerita dikit nih. Karena buat quiz itu gak semudah balikan telapak tangan loh. Apalagi ngebagi gitu. Karena pada dasarnya semua orang ikut lomba pengen menang. Bener gak guys? Bener gak? Sebenarnya ini dilema buat saya. Kalau saya pribadi semua bisa jadi pemenang. Mas saya senang kan. Tapi namanya juga kompetisi ya. Namanya perlombaan saya juga sering curahat sama tim kreatif saya. Ya bener dibagi juga. Keluarga saya semua jadi saksi gitu. Bahwa saja ya memang kita tipu-tipu tak bisa bikin kaya gitu. Jadi ini beneran saya bagiin ya. Beneran, beneran. Apalagi ini cuma 2 jutaan. Gue bagiin deh. Gue bagiin. Jadi sarannya gampang. Semuanya harus like ya. Yang gak mau jadi perserta pun boleh like juga lah. Supaya berkah buat kita oke. Jadi kalian cukup like. Comment. Share. Ya ke temen-temennya. Jadi biar tau klarifikasi pastor kenapa. Dan mungkin dengan itu nanti makin banyak yang mendoakan ya. Dan tidak menutup kemungkinan. Ada juga sebagian yang senang. Bener gak? Sebagian mampus loh ini. Tapi gak usah. Kita jangan berasumsi yang buruk-buruk. Jangan berpikir yang buruk-buruk. Dan jangan mendoakan yang buruk-buruk. Karena apa? Kalau kita doain orang yang buruk-buruk. Maka keburukan pula yang datang sama kita. Tapi walaupun kita dizolimin. Walaupun kita disakitin. Disilikin. Terus ada yang orang sengaja ngeripot. Atau apa semua. Yang mau ingin ngejatuhin kita. Jangan pernah doakan dendam. Jangan doakan balas dendam. Pokoknya doakan aja yang terbaik. Kenapa? Saat engkau dizolimin. Saat kamu disakitin. Kalau kita doain yang terbaik. Doain yang baik-baik. Maka kebaikan pula yang akan datang pada kita. Karena apa? Karena tidak ada balasan kebaikan. Melainkan kebaikan pula. Ingat. Ingat sekali lagi ya nih. Bantu ditulis set yang kreatif. Ini bagus nih. Tulis besar-besar. Tidak ada. Iya. Biar tidak ada balasan kebaikan. Melainkan kebaikan pula. Jadi jangan pernah merasa rugi berbuat baik. Jangan pernah merasa. Pokoknya buat baik gak ada ruginya deh. Bener. Bahkan kebaikan kadang yang menyelamatkan kita. Dan kita gak mesti pandang bulu. Oh baik dengan si A, si B, tidak. Baiklah ke semua orang. Kenapa? Kita sebagai manusia sosial ya. Yang diciptakan untuk bersosial. Jadi ya mau dia tukang pemulung. Mau dia tukang bakso apa-apa. Bermud-murud baik aja lah. Karena kita bakalan dibalas kebaikan. Tujuh kali lipat bahkan lebih dari hal yang tidak kita sangka-sangka. Saya ada cerita nih. Saya biasa sama security kan. Memang ya sama semua orang sih. Bukan ini ya. Memang benar ini ceritanya lah. Ya deket gitu. Jadi tanpa disangka-sangka tiba-tiba dia dateng nih nyamperin saya. Terus kasih mangga. Ini kan lagi masih mangga nih. Ini matang pokok gitu. Itu kita ngerasainnya enak banget. Loh kok gak dimakan aja atau untuk keluarganya ini matang pokok? Saya bilang gak. Ya enggak lah bos kan udah baik sama saya. Makanya ini saya kasih yang spesial gitu. Gimana? Bisa rasain gak senengnya kita gitu. Dia pilihin mangga yang terbaik terus dia antar ke kita gitu. Belum tentu kan relasi kita mau orang kaya mau apa gitu. Yang mau bela-belain cari mangga yang matang pokok gitu. Terus harus bawa-bawa terus ngasih ke kita enggak kan gitu. Jadi ya intinya sekali lagi tidak ada balasan kebaikan. Melainkan kebaikan pula. Jadi jangan pernah merasa rugi berbuat baik. Jangan pernah merasa rugi berbuat baik. Ya makanya kalau gitu doain pastor cepat kembali. Kan itu udah suatu kebaikan gitu. Ya supaya pastor kembali saya makin excited giveaway-nya ya. Karena memang saya ngerasain banget nih efek giveaway. Kalau saya giveaway itu rejeki saya bisa 7 kali lipat. Bahkan lebih gitu. Makanya saya seneng giveaway itu lah. Jadi saat orang nanti mudah-mudahan ketular ya. Rasanya gimana senengnya. Bisa berbagi tuh. Wah rasanya nikmat. Nikmat luar biasa tiada tarah. Ya mungkin itu aja guys yang bisa saya sampaikan. Ya ini boleh nanti kita jalan-jalan. Sambil kena-kena musik lah luar-luar musik. Tengah biar gak ikut bersedih guys. Gak terladut. Tetep saya bantu doanya ya guys semuanya. Ini ada beberapa item. Mungkin nanti saya jelaskan lah semuanya. Boleh. Oke. Sekian lagi. Ya maaf gak bosan-bosannya dan gantinya saya mengatakan. Bantu di like ya. Jadi saya kan bisa tau nih. Berapa orang like. Berapa orang yang mendoakan gitu. Share juga. Biar makin banyak temen yang tau. Ya. Lalu subscribe. Dan jangan lupa berikan komentar terbaik. Bagaimana agar Instagram Pastor kembali. Doa kalian. Harapan saya. Yang terbaik. Untuk semuanya. Mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Agar tidak membosankan. Apabila kalian menyukai channel ini. Bantu di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.